Intro Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya Sri Indawa Yunisi Guru dari SDN Menteng 03 Khususnya guru klas 1, 2, dan 3 Disini saya akan membuat sebuah video Tentang pembelajaran gerak dasar Tapi Untuk hari ini saya tidak sendiri Saya didampingi oleh Master of Unification Seorang dosen juga Dari Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ilmu Olahraga Dia adalah Bapak Riki Ayo lanjut aja kita kenalan langsung Oke kita akan berkolaborasi Bersama Master Unifikasi Indonesia Dan pelatih fisik dari Si Minion siapa sih Kevin Sanjaya Dan Markus luar biasa banget Oke bagaimana Pak Riki Pak Riki saya kan guru SD Jadi saya ingin Membuat fondamental dari gerak Dasar siswa-siswa saya Itu menjadi lebih baik Dengan Dimasukkan dengan gerakan Gerakan unifikasi Yang tentunya dari masternya dong Jadi gimana nih kita Mau sistem pembelajarannya seperti apa Silahkan loh Oke terima kasih Bu Indah Buat teman-teman semua Jadi unifikasi itu adalah Bagaimana kita melakukan gerak dengan penyatuan antara pikiran dan tubuh Untuk mendapatkan kesadaran, kecakapan, dan keharmonisan dalam bergerak Apa sih gunanya Gunanya adalah menghindari diri kelahan dan cedera pada anggota tubuh Jadi bagaimana kita belajar gerak dasar Cara berdiri, cara berjalan Lompat, lari, lempar, emukul, mendorong Dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Contoh duduk, saat main game Duduk saat belajar Jadi dengan kesalahan-kesalahan Yang sebenarnya terlihat sepele itu Dapat menimbulkan nanti di kemudian harinya Pada saat mereka beranjak dewasa Itu pasti Jadi banyak sekali anak-anak sekolah di sekolah dasar Yang akhirnya saat SMP, SMA Gerak awalnya sudah salah Ya sudah jadi salah, jadi harmonis Contoh cara berdiri Cara berjalan Badannya miring ke kiri, miring ke kanan Ada yang membungkuk Nah itu diakibatkan karena ada gerakan-gerakan yang tidak harmonis Saat dia lakukan dari kecil sampai dia dewasa Dan imbasan nanti saat dewasa Mengakibatkan muda lelah dan cedera pada anggota tubuh Oke, akibatnya itu banyak banget ya Kalau misalnya kita dalam kesalahan Walaupun hanya sekedar berjalan ataupun berdiri ya, Mak? Jadi kalau misalnya ada bapak ibu atau siswa-sisu yang ingin masuk nyentara Untuk seramugari Fakultas olahraga Dia harus mempunyai kondisi fisik yang sempurna ya, Pak? Harmonis Artinya jika seorang anak atau seorang atlet atau siapapun Melakukan gerakan dengan sadar, dengan cakap dan harmonis Itu gerakan akan menjadi lebih cepat, lebih efesien Dan yang paling penting adalah lebih aman Jadi bergerak dengan cepat, efesien, aman Langsung aja kita ke pengaplikasiannya Yuk, ayo ikut kita Oke ya, tadi jadi gini Ibu Indah, tadi kalau memperhatikan saat jalan kakinya terbuka Ini, kakinya terbuka Jadi gini Kalau kita kakinya terbuka Nah, ini contoh gini Ini kalau kakinya terbuka Ini tumpuannya disini ya Ini disini Ini disini Ini kalau kakinya terbuka Nah, kalau ini kakinya lurus Nah, lihat jaraknya Ini dengan sama Ini terbuka Yang ini lurus Nah, lihat Ada jarak nih Kira-kira 3 cm Jadi kalau kita jalani terbuka Kita sudah kehilangan 3 cm 3, 6, 9, dan seterusnya Akhirnya tidak bergerak cepat Efesien yang aman Ini yang terpenting adalah Kita dapat mengakibatkan kelelahan atau kegiatan pada engkau atau lutut Jadi gitu Jadi kita belajar cara berdiri dulu Jadi dihadap sana boleh Atau hadap sana Suka lurus Terus lebar bahu Mudah-mudahan lurus Masih kurang lurus Jadi ini garis tengah Sari Santernya Ini Aku tahu harus belajarnya Ini Begini Ya Agak rapat dikit Jadi saya lebar bahu Ya Oke Jadi ini lurus Bapak Kaki bagian dalam Yang dimaksud dengan lurus adalah Kaki telapak bagian dalam itu satu garis Ya Jadi bukan yang berjalan di garis Tapi kaki telapak bagian dalam itu satu garis Oke Lihat depan Maaf Ini relax Turun lagi Relax 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 Ini harus lurus Ini misalkan lurus Iya Pasunya lurus Tangan relax 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 Tangan relax Jangan tegang Jangan tegang Relax lagi Iya Tau kumpul tangan Jadi Kalau tegang Kumpul Tidak Tidak ada satu awan Jadi ini benar Oke Bagus Bagus Oke Nilai depan Oke Ini lurus Ini lurus Pendang ke depan Relax Nah jadi gini ya Jadi usahakan Anak dari kecil Sudah belajar Cara berdiri Ini ya Ini berdiri yang harmonis Oke Ini berdiri yang harmonis Jadi benar-benar Jadi banyak yang salah ya Pak ya Hampir 99% Piswa Indonesia Mempunyai gerak dasar yang Kurang harmonis Tidak salah Tapi kurang harmonis Jadi salah juga Iya Berarti kira-kira 1% nya Semoga saya ya Pak ya Itu cuma basa-basi aja Sebenarnya 1% Jadi lurus Jadi lurus Nah ini Jadi Gerakan itu harus dimulai Cara berdiri Semuanya Cara berdiri Nanti kalau berdiri nya Udah bagus Udah harmonis Baru dimulai dengan Cara berjalan Jadi ada tahapannya Jadi jangan Belum Belum bagus Udah belajar lari Udah belajar lompat Itu banyak sekali Pemahaman Yang kalah Jadi Orang pengennya Buru-buru Lari Buru-buru jalan Buru-buru lompat Buru-buru lempar Padahal Pondas ini Ini yang pertama Jadi ini yang pertama Yang harus diajarkan Cara berdiri Oke Jadi Cara berdirinya Seperti yang kita lihat Ini kondisi Kondisi kita Dalam berdiri Udah harus kayak relax Terus posisinya Dari ujung Dan simetris Dari ujung kepala Sampai ke telapak kaki Pokoknya fokus lurus Kedepan Telapak kaki Satu garis Telapak kaki Untuk berdiri dengan cukup lama Juga posisi seperti ini Tidak masalah ya Tidak masalah Ini akan membentuk Posisi suhu yang baik Jadi tidak bongkok Banyak yang agak miring gitu ya pak Karena mereka melakukan gerak itu Tidak dalam keadaan sadar Bukan mereka tidak tahu Karena mereka memang belum tahu Kadang-kadang kita asal berdiri Tapi pada saat seperti ini Oh iya kita harus berdirinya seperti ini Jadi untuk memutuk Harus dimulai dari Dari usia dini Dari SD itu Bagus sekali Kalau saya sudah terlambat Enggak Tidak ada kata terlambat Semua bisa Next Oke Lanjutnya pak Oke Kalau cara berdirinya sudah Sudah terlihat harmonis Terlihat bayi Sekarang kita belajar Cara berjalan Nah saat jalan Itu tidak cuma sekadar jalan Banyak sekali orang Kalau berjalan itu Nunduk Nah ini melawan gravitasi nih Atau nunduknya agak begini Agak begini Ini ada ketegangan nih Pada bantuan-bantuan Sehingga Itu saat kita berjalan Kita harus fokus dulu Sama-sama dengan kemana nih Kedepan Kita sudah fokus Pandangan versi depan Masi badan Relax Stabil Berjalan dengan relax Ayunan tangan Kanan dan kiri Simetris Harus stabil Sampai yang sekali Orang dewasa Yang tangannya Saat melakukan Yang kanan ayun Yang kiri ini Jadi yang ini lebih Berjalan dengan Tidak ada pergerakan Tidak Statis lah dia Jadi tidak simetris Cukupnya gini Nah ini Ada orang yang jalan Seperti ini Atau kebalikannya Yang kiri ayun Ini Begitu juga dengan lari Mereka tidak simetris Harusnya mereka sadar Ini Bahu lurus Ini Oke Lakukan dengan Garis Pandangan ke depan Pandangan ke depan Pandangan ke depan Lihat dulu Jadi jalan itu Jalan itu gerakan yang natural Yang semua orang pasti bisa Berdiri Berjalan Tapi lakukanlah dengan baik Dan benar Tetap dipertahankan Kira-kira Kayun Sengah Tidak perlu Saat belajar Tujuk dulu Ketangan Tujuk Arna yang mau ditujuk Mana nih Tujuk Ketiana Kayak kalau udah Lepas lagi Jadi gini Tunjuk Sama-sama 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 Parah Parah Jalan Dengan sadar Untuk Untuk awal pertama kali Boleh dilihat Ini untuk pertama kali Boleh dilihat Kekinya Boleh dilihat Jadi pandangan Boleh lihat Kekinya Boleh dilihat Tapi kalau Dilihat Lurus Ini gak ada Badan yang miring Siap Awas kurang lurus Kakinya Ya Tepat dikit Tepat dikit Tepat dikit Nah jadi Jadi jalan Gini Jadi bener-bener Udah Tepat dikit Jadi usaha Tadi Nanti di awal Oke Satu kepal Ya Coba kita cek Berarti jarak saya Segini ya pak Oke Saya coba fokus Ke depan dulu Oke Saya relax Untuk pertama Bagaimana saya lihat bagian bawah dulu ya pak ya Boleh lihat Bawa Jadi nanti bawa lihat sebentar Kalau udah yakin Kalau enggak Untuk awal Boleh lakukan dengan Dengan melihat dulu Boleh lihat dulu Sampai bener-bener Merasakan lurus Kelapak lurus Tidak Mohon maaf Ada empat Yang harus diperhatikan Kepala Pandangan Ayunan tangan Sikap badan Dan Tungkai Pandangan Tangan Sikap badan Tungkai Jadi semua Pandangan ke depan Ayunan tangan simetris Badan terap Tungkai Tungkai Ya Bagus Ya Ulang Gila karena masih kayak robo Berasakan Gila karena masih kayak robo Gila itu gak semudah yang dibayangin Gila karena tidak Iya Karena masih mikir Karena Mungkin awalnya saya juga Udah Nah Satu dari Ya 29% Itu ya Semua Jadi Kalo mau ngomong 120% Ya enak juga ini enggak pas mikir udah enak ya Nah jadi kayak mengalir jalan biasa ya intinya tapi lebih ya itu bagus ya itu lebih baik Oke ya Bidah terpaksa nyanyi buka jadi gini jadi banyak orang berpikir buat jalan itu cuma maju ke depan itu banyak yang pemahaman yang orang yang kurang depan jadi sebenarnya kalau kita mau jalannya bagus atau jalan harmonis dan lakukan justru berjalan mundur karena saat berjalan mundur posisi badan justru malah lebih stabil jadi banyak orang kalau berjalan itu lebih banyak jatuh tumit kalau jatuh tumit pokoknya kerja satu dua baru ngelangkah di satu dua ngelangkah makanya posisi badan sempat menjalan Oh iya tadi Bu Ida agak sempat menjalan jadi naik jadi ini kalau begini orang pasti akan tumit dulu jadi usahakan ini ini dorong dikit bukan dorong tangan saya dorong tangan saya dorong nah harus ini begini itu agak condong tapi sedikit maju sama mundur sama pengembadanan ya tidak berubah tinggal ah enggak begini tetap Hai jadi pertahankan kestabilan seperti moto saya Nobel and no success no balance and no success terbiasa dengan gerakan yang kurang harmonis gitu loh tapi ini bisa dipelajari jadi buat temen-temen buat orangtua jangan jangan panik bisa berubah bisa merubah kecuali kalau sudah terbutuh tulangnya misalnya sudah ke situasi yang sudah parah itu sudah harus ada penanganan dokter kita coba lagi ya hai 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 ya Hai ngomong-ngomong 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 yaa ada yang kurang ngomong-ngomong ga harmonis ini? yaa oke masih ga harmonis guys di kantor langsung aja kita coba sekali lagi ya masih kurang harmonis tapi balancenya udah oke pak oke air tangan yaa itu lebih baik jangan terputus tidak boleh memutus konsentrasi terputus konsentrasi sama putusnya jadi saat kamu mundur terus sempat tangan ini berarti terputus jadi tetep maju stop air tangan tetep sama jadi maju sama mundur sama tuh maju lagi mundur lagi jadi sama tuh ga berubah kan maju lagi mundur lagi jadi gitu ya sekarang kita lakukan deket aja siap hop 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 agak dimainin jadi agak gini agak kayak pam 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 hop pam pam hop pam guys berhasil kita bakal ada session berikutnya ya ya jadi ibu hinda gini ibu hinda bayangkan baru dari cara berdiri dan berjalan aja butuh proses yang agak panjang agak lama butuh konsentrasi butuh fokus artinya memang harus pelan-pelan seperti ini ya emang membosankan tapi justru ini pendeksi dasarnya jadi ini justru wajib gerakan yang wajib dilakukan oleh anak-anak SD agar nanti saat dia dewasa mereka sudah siap mereka sudah cakep geraknya karena di SD itu kan emang gerak dasar dari fondasi jadi kalau di bawahnya itu apa di bawahnya itu aja udah salah mungkin bahasa jangan salah ya oh kurang cepat kurang harmonis kurang harmonis jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dengan alam dan dengan sebagian harus harmonis jadi apa aja yang harus diperhatikan dari mulai dari mulai kepala oh pokoknya nanti usahakan guinda murid-muridnya atau siswanya atau nanti mungkin kalau bisa bertemu dengan orang tuanya ada empat yang harus diperhatikan dalamnya empat bergerak pandangan alat ayunan tangan sungka badan dan bungkai 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 atas bungkai bawah orang-orang masyarakat lebih tahunya kaki kaki tapi apapun artinya mungkin mereka paham oh ini tangan oh ini kaki oh ini badan oh ini kepala tapi gitu jadi urutannya terserah mereka boleh dari kepala tangan badan kaki ya bisa juga dari kaki badan tangan kepala jadi bebas yang penting empat unsur itu harus bener-bener diperhatikan jadi pandangan turus ke depan badan tegak ya tidak kebongkok tidak ke kiri tidak ke kanan tayunan tangan simetris tayunan kaki simetris tidak keluar terus-terus jadi empat komponen itu wajib diperhatikan oke seperti yang sudah kita ketahui merangkak berdiri dan berjalan adalah gerakan-gerakan alamiah yang pasti sudah menempati fase-fasenya tanpa diajari bayi diawali dengan merangkak kemudian berdiri lalu berjalan berlari dan lain sebagainya tapi apakah gerakan tersebut harmonis tapi pada kenyataannya masih banyak gerak dasar yang kita lakukan dengan secara tidak sadar dan membuat kesalahan yang fatal mengakibatkan kondisi badan tubuh badan tubuh kita ini tidak menjadi profesional lagi dari cara kita duduk berdiri dan itu kelihatannya simple tapi mengakibatkan banyak kesalahan kesalahan yang akibatnya fatal kemudian hari gerakan-gerakan yang kita lakukan secara tidak sadar dapat mempengaruhi kondisi fisik kebugaran dan postur tubuh kita jadi kita harus memulai dengan gerak-gerak dasar yang baik benar untuk menghasilkan gerakan-gerakan harmonis agar di kemudian hari ini kita akan tetap ideal ya Pak Riki ya jadi untuk pembelajaran kita hari ini bersama master unifikasi dari Indonesia saya udah gak bisa kayak gini beliau bisa kayak gini karena memang gerak dasarnya bagus saya udah gak bisa dulu sih jadi tanpa puluh stretching saya sudah bisa melakukan ini karena saya sudah melakukannya dengan otomatisasi usianya berapa kalau boleh tahu 45 oh kayak masih 21 ya jadi kalau misalnya masih mau tahu ilmu-ilmu tentang unifikasi lain sebagainya bisa subscribe di YouTube channelnya Coach Riki Pehong oke jangan lupa subscribe like dan share seluruh sosial media anda dan Instagramnya apa Riki Pehong kalau yang mau kangen-kangen mau ngeliat Kevin itu suka ada update-annya ya Jojo ya ya materi untuk hari ini kita selesai tapi jangan khawatir kita masih ada pembelajaran pembelajaran lainnya bersama master unifikasi dari Indonesia salam sehat bugar jadi sebelum kita akhiri kita harus ada terang 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 oke 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 terang 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 terang